selamat menikmati terima kasih yang sudah datang disini ya dan yang baru gabung halo teman-teman selamat datang ya dan salam kenal saya ucapkan selamat tahun baru 2023 semoga di tahun ini apa yang teman-teman inginkan dan impikan segera Allah wujudkan ya amin ya Allah seperti biasa ya teman-teman saya berbagi kegiatan ibu rumah tangga di rumah dan kali ini tuh saya mau masak-masak menu rumahan seperti biasanya jadi ini adalah menu request dari pak suami alhamdulillah pak suami itu kemarin sebelum tahun baru pulang lumayan agak lama ya kalau 3 hari bagi saya itu lama karena biasanya pak suami itu hanya pulang sekitar semalam atau 2 malam aja karena tuntutan pekerjaan ya teman-teman kalau pas ayahnya gak bisa pulang ke rumah ya biasanya saya yang datang ke Jakarta gitu ya ganti-gantian aja siapa yang sempat mungkin beberapa orang berpikiran kenapa kok gak pulang seminggu sekali gitu ya jadi kami tuh selalu berpikir panjang kalau pulang seminggu sekali tentunya seneng ya sehari dua hari ketemu sama keluarga tapi kembali lagi semuanya karena dana ya teman-teman kalau kita pulang pergi naik kereta belum lagi lain-lainnya itu kan otomatis pengeluarannya lebih besar jadi selama 2 tahun ini sabar dulu prihatin dulu gak apa-apa yang penting kondisi keuangan keluarga itu tidak kacau ya teman-teman karena semua sudah ada posnya masing-masing dan kami itu masih punya beberapa impian salah satunya kepengen beli rumah di Bekasi supaya kami itu bisa berkumpul tapi semua itu tetap kami pikirkan matang-matang kami harus menjual rumah Purbalingga dulu supaya bisa untuk tambahan beli di Bekasi ya teman-teman karena rumah di sana itu mahal-mahal tidak seperti di kampung nah jadi sementara ini di jalanin seperti ini dulu prihatin dulu sabar dulu menahan semua keinginan meskipun kita juga gak yang kaku banget terlalu hemat itu pun enggak ya pokoknya hidup ngalir aja ya teman-teman apa adanya aja yang gak ada ya gak usah diada-adain daripada nanti pusing sendiri oke teman-teman kali ini saya mau bikin tumis pare dicampur sama teri terus nanti mau bikin mendoan karena pak suami tuh suka banget makan mendoan tapi mendoan yang kuning karena beliau itu kan dari Cilacap jadi sukanya itu mendoan yang kuning tapi kalau suruh beli tuh gak mau jadi harus saya yang bikin gitu terus nanti saya juga mau bikin sambal lalu mau goreng ayam surundeng yang waktu itu saya ungkep ya nah itu saya sudah siapin bumbu untuk bikin tumis pare ya tapi sebelum numis saya mau goreng teri dulu pakai teri medan atau teri nasi ini ya tapi sebelumnya udah saya sisi dulu sampai bersih supaya tidak kotor kemudian tidak terlalu asin ya saya gorengnya itu pakai minyak sedikit aja supaya tidak terbuang kemudian saya tumis bawang merah bawang putih sampai benar-benar wangi ya karena kalau tumis pare pokoknya tumisan itu usahakan bawang merah bawang putihnya itu sampai mateng kemudian kalau sudah masukkan cabainya nah kalau sudah masukkan juga parenya nah tadi parenya itu sudah saya potong-potong kemudian saya ulenin pakai garam supaya tidak terlalu pahit ya tapi kalau saya dan pak suami itu sama seleranya kalau tumis pare ya pengennya yang ada rasa pahit-pahitnya gitu jadi pas ulenin pakai garam itu jangan terlalu lama gitu teman-teman supaya masih ada sensasi pahit-pahitnya kemudian tambahkan gula tadi saya pakai gula stevia saya tambahkan juga pakai gula merah lalu tambahkan garam dan penyedapkan jamur tambahkan air sedikit aja ya nah kalau sudah agak mateng masukkan teri yang sudah digoreng ditumis-tumis diaduk-aduk sebentar aja dan ini sudah mateng teman-teman jadi nggak usah lama-lama supaya parenya itu masih fresh nah ini saya siapkan wajan untuk goreng mendoan kemudian teflonnya itu saya gunakan untuk sangrai kemiri kemarin itu baru sempat saya sangrai coba teman-teman lalu setelah sangrai kemiri didinginkan dulu kemudian saya juga mau panggang terasi supaya nanti pas mau bikin sambal atau mau bikin apa pakai terasi itu nggak usah mendadak bakar gitu ya biar praktis yaudah sekalian aja kita panggang seperti ini oke sekarang saya mau bikin bumbu mendoan dulu jadi saya pakainya itu bawang putih ketumbar saya pakai ketumbar yang utuhan aja ya kemudian kemiri kunyit karena saya nggak punya kencur nanti pakai kencur bubuk aja kemudian tambahkan garam ya nah ini dihaluskan ya teman-teman ini sengaja saya bikin bumbunya itu banyak supaya nanti kalau pas tiba-tiba malam-malam pak suami pengen digorengin mendoan tuh saya sudah ada stok bumbu gitu ya kemudian saya tambahkan daun bawang yang diiris seperti ini supaya rasa mendoannya itu lebih enak ya kemudian saya hanya menggunakan tepung terigu aja saya tuh punyanya tepung terigu kunci biru ya tadinya tuh mau bikin pastar cuman nggak jadi yaudah buat pirang dibikin gorengan aja nah ini saya tambahkan kencur bubuk ya saya biasanya kalau bikin mendoan itu pakai kencur yang utuhan sedikit aja supaya rasanya itu lebih enak ya teman-teman tergantung selera pokoknya tapi kalau saya lebih suka pakai kencur terus ini saya mau bikin sambal dulu jadi sambal terasi mentah pakainya bawang merah aja nggak pakai bawang putih ya kemudian cabai rawit merah cabai merah keriting gula garam pakainya gula merah ya teman-teman lalu terasi terus nanti saya tambahkan tomat sedikit supaya tekstur sambalnya itu tidak kering ya nah seperti ini jadi rasanya tuh enak banget seger gitu biar sambalnya lebih wangi dan seger saya tambahkan pakai jeruk limau atau jeruk sambal seperti ini nah di peras seperti ini supaya bijinya itu nggak jatuh ke bawah kemudian kulitnya itu saya taruh aja di cobek seperti ini supaya sambalnya lebih menarik ya masya Allah ini tuh menu masakan rumahan yang menggugah selera sih menurut saya ya karena saya suka banget yang namanya tumis pare ataupun tumis daun pepaya pakai kering itu juga enak banget nah tapi saya tuh jarang masak tumis pare seperti ini kecuali kalau ada ayahnya ya karena kalau sendirian anak-anak tentunya kan nggak suka ya tapi kalau ada ayahnya sama-sama seleranya tuh sama makan masakan deso seperti ini teman-teman sebelum saya mau goreng mendoan saya rapikan dulu meja dapurnya supaya ringkes dan nggak berantakan ya jadi pas goreng-goreng tuh nyaman gitu teman-teman kalau numpuk berantakan bawainya tuh nggak enak aja buat masak ya pas tagi beresin meja makan tau-tau pak suami tuh bangun jadi saya tuh kalau pak suami udah bangun bawaannya tuh kayak buru-buru gitu ya teman-teman makanya saya sempatin tadi tuh bikin video sebelum pak suami tuh bangun karena kalau sudah bangun tuh saya nggak bisa berkutik karena pastinya diajak ngobrol terus nggak berhenti-berhenti ya kalau pas suami bangun itu saya selalu siapin air putih hangat sebelum dia tuh makan atau minum yang lain-lain ya nah setelah minum hangat biasanya dia duduk-duduk sebentar sambil ngobrol sama anaknya ataupun ngecek HP gitu ya biasanya kadang-kadang suka ada kerjaan aja walaupun liburan loh teman-teman ya maklumnya teman-teman kalau pak suami itu kerjanya apa ya kayak mekanik alat berat gitu ya jadi kadang-kadang tidak di Jakarta ataupun di Bekasi gitu ya lebih sering ke Papua atau ke Kalimantan gitu ya tergantung ada perusahaan mana yang memang harus di training jadi pekerjaannya sebagai trainer alat berat sekaligus sebagai mekanik alat berat gitu oke ini saya bikin teh dulu ya teman-teman jadi kalau bikin teh tuh biasanya saya itu dicampur-campur ya pakai teh keroncong sama teh celup seadanya teh paling tidak minimal tuh dua merek ya atau dua jenis gitu yang penting teh melatih ya teman-teman nah kali ini saya pakai teh tubruk yang merek dandang saya campur pakai teh celup tongci jadi saya ikutan penjual-penjual pinggir jalan gitu biasanya kalau tehnya enak saya suka nanya pakai teh apa gitu ya makanya saya suka ikutan karena rasanya tuh enak banget ya teman-teman ternyata kalau bikin teh itu dicampur pokoknya minimal tiga seharusnya ya jadi kayak teh racikan solo gitu loh teman-teman nah itu tadi menuanya udah mateng terus sambal sama parinnya udah mateng sekarang tinggal nunggu ayam gorengnya dan saya juga mau bikin teh ya pakai gula batu karena saya sekarang kok tiba-tiba suka minum teh pakai gula batu tapi gak sering-sering ya nah ini ayamnya udah mateng jadi tidak saya goreng semua ya teman-teman saya gorengnya itu mendadak aja jadi kalau pas pengen makan ya goreng gitu supaya masih panas-panas ya nah ini saya siapin lagi teh hangatnya air putih hangatnya juga saya tambahin biasanya kalau habis makan kan minum air putih ya kalau minum teh itu kan gak enak tentunya ya Alhamdulillah sekarang saya siap-siap makan dulu bareng ayahnya sama mbak Tita tapi gak ngerti kenapa biasanya mbak Tita kalau ada ada ayahnya gitu tiba-tiba jadi tidak nafsu makan di rumah itu kode ya teman-teman biasanya pengen makan di luar mungkin ya nah kalau mas Jaler masih kuliah online jadi makannya itu nanti sendirian katanya Alhamdulillah masakannya katanya enak tapi mbak Tita gak mau makan alasannya gak doyan pare padahal ada mendoan sama ayam yang biasanya juga dia doyan tapi saya tahu ini hanya modus dan kode supaya diajak makan di luar aja Alhamdulillah Masya Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kami semoga teman-teman semua juga senantiasa dalam kelimpahan dan kemurahan rezekinya ya amin nah ini sambalnya enak banget ya teman-teman rasanya tuh pedes karena pakai cabai rawit merah yang banyak terus mendoanya juga enak saya tuh lebih suka mendoan ala cilacap seperti ini karena warnanya kuning menggugah selera ya kalau mendoan purbalingga itu warnanya putih teman-teman enggak pakai kunyit terus dicampurin pakai tepung beras itu tapi kalau saya enggak pakai ya hanya tepung terigu aja oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim saya makan dulu ya sekian video saya kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir teman-teman jaga kesehatan ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati